Menko Komaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pancaitan mengumumkan perubahan sistem penjualan dan pembelian minyak goreng curah rakyat. Menurut Luhut, masa transisi akan dimulai pekan depan. Masa sosialisasi penjualan migor curah berbasis KTP akan berlangsung dalam dua minggu. Sementara itu, masyarakat harus menggunakan aplikasi peduli lindungi atau menunjukkan nomor induk kependudukan untuk bisa mendapatkan minyak goreng curah. Bagi pembeli migor curah, ada sejumlah aturan yang ditetapkan pemerintah. Pembelian minyak goreng curah per hari akan dibatasi 10 kg untuk 1 NIK dan dijual dengan harga Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Harga tersebut bisa diperoleh di penjual, pengecer yang terdaftar resmi dalam program SIMIRAH dan juga melalui pelaku usaha jasa logistik dan eceran, yakni warung pangan dan gurih. Luhut menambahkan, tax force telah dibentuk untuk menyebarluaskan informasi terkait transisi sistem baru kepada masyarakat. Luhut juga menyatakan perubahan sistem ini demi mencegah penyelewengan minyak goreng. Kementerian Keuangan sedang mempertimbangkan untuk menunda lagi pengenaan pajak karbon yang sebelumnya direncanakan berlaku pada 1 Juli 2022. Penundaan ini mempertimbangkan beberapa hal salah satunya kondisi perekonomian yang sedang berkejolak akibat situasi global. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan saat ini seluruh peraturan pendukung dan pemberlakuan untuk pajak karbon masih terus dimatangkan oleh seluruh kementerian dan lembaga. Penundaan pajak karbon ini sudah yang kedua kalinya di mana semula direncanakan 1 April 2022. Meski ditunda, Febrio menegaskan penerapan pajak karbon tetap dikenakan pertama kali kepada PLTU Batubara dengan mekanisme cap and tax yang mulai berlaku pada 2022 sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perusahaan Efek Indonesia Meningkatkan Tata Kelola Pasar dengan mengurangi praktik herding behavior atau mengiring pasar ke saham-saham tertentu, memproteksi investor dari tekanan jual atau beli pihak asing dan meningkatkan kewajaran harga saham. Meski demikian, data dan informasi terkait transaksi asing atau domestik tetap dapat diakses pada akhir hari perdagangan melalui 5 channel, diantaranya data end-of-day transaksi bursa, data olahan dari sekuritas, hingga daily trading information. Selain itu, menurut BEI, kebijakan ini juga bertujuan mengarahkan investor untuk melakukan riset sebelum melakukan keputusan investasi serta memahami risiko dan pengembalian investasi atas suatu saham. Layanan streaming Netflix kembali melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 300 karyawan akibat pendapatan yang berkurang. PHK ini sekitar 3% dari total 11.000 karyawan Netflix dan sebagian besar terjadi di negeri Paman Sam. Ini merupakan langkah efisiensi kedua dalam dua bulan terakhir. Pada Mei, Netflix telah melakukan PHK kepada 150 karyawan. Pada April, Netflix juga merumahkan sebagian dari tim redaksi TUDUM, unit bisnis media Netflix yang baru diluncurkan Desember tahun lalu. Pertumbuhan bisnis Netflix memang sedang berada di dalam tekanan. Pada kuartal pertama 2022, Netflix kehirangan sekitar 200 ribu pelanggan. Proyeksi perusahaan menyatakan ada potensi 2 juta akun berhenti perlangganan Netflix pada kuartal 2 di 2022. Meski demikian pendapatan Netflix justru naik pada kuartal pertama tahun ini dengan mengantongi pendapatan 7,87 miliar dolar AS atau sekitar 116,73 triliun rupiah, jumlah ini naik 2,07% secara kuartalan. Untuk mendorong jumlah pelanggan dan pendapatan, Netflix menyiapkan beberapa inisiatif, diantaranya melakukan siaran langsung untuk acara tidak bernaskah seperti komedi stand-up, serta memperkuat upaya masuk ke industri game dengan peluncuran game baru. Ancaman krisis energi kini makin nyata di Jerman. Pada 23 Juni 2022, negeri pansar menaikkan satu serurat energinya ke level waspada. Kenaikan status ini dilakukan seiring pengurangan pasokan gas Rusia baru-baru ini. Kremlin memangkas gas yang dialirkan melalui Bipar Nord Stream 1 hingga 60%. Jerman sendiri sangat bergantung dengan impor energi Rusia. Sementara Moskow berdalih pengurangan terkait masalah teknis karena dampak sanksi barat. Jerman telah mengumumkan peringatan dini pada 30 Maret 2022. Ini merupakan fase pertama dari krisis energi sebelum masuk ke level waspada. Sementara Denmark dan Sweden telah mengumumkan peringatan dini pada 20 dan 21 Juni 2022. Tahap peringatan dini fokus pada pemantauan persediaan gas. Sementara pada level waspada, otoritas energi terdampak dan secara teoritis dapat menaikkan harga gas pada konsumen di kalangan industri dan rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan energinya, Jerman telah menghidupkan kembali PLTU Batubara meski negeri Panzer menargetkan akan menghapuskan pembangkit listrik tersebut pada tahun 2030. Eropa juga tengah getol mencari sumber lain berupa LNG, sejumlah negara dipidik termasuk Amerika Serikat dan Qatar. Jerman telah menghidupkan kembali PLTU Batubara.